Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Mudah-mudahan saya selalu jumpa lagi dengan kelas ilmu dan kali ini kita akan membahas untuk soal-soal SKB. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal SKB sejarah bagian kedua. Nomor 1. Menurut Godstorff 1983, sumber sejarah yang berasal dari kesaksian dari siapapun yang bukan saksi pandangan mata, yaitu dari orang yang tidak hadir pada saat peristiwa terjadi, merupakan sumber A. Primer, B. Sekunder, C. Disan, D. Tertulis, atau E. Benda Pembahasannya, menurut Godstorff 1983, sumber sejarah terdiri dari Pertama, sumber primer adalah kesaksian dari seorang dari saksi sejarah dengan mata kepala sendiri, atau saksi dengan panca indera, atau dengan alat mekanis, atau hadir pada saat peristiwa terjadi. Yang kedua, sumber sekunder. Merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan saksi pandangan mata, yaitu dari orang yang tidak hadir pada saat peristiwa terjadi. Misalnya, peristiwa sejarah yang diwaraikan oleh ahli sejarah yang meneliti sebuah prasasti peninggalan dari suatu kerajaan, seperti kerajaan terumah negara di Jawa Barat. Jadi, jawabannya adalah B. Sekunder Nomor 2 Berikut ini adalah ciri-ciri zaman batu Pertama, menggunakan batu dalam ukuran yang sangat besar Kedua, batu ini biasanya belum dikerjakan secara hadus atau indah, tetapi hanya diratakan sesuai dengan keperluannya Ketiga, bangunannya berfungsi untuk kegiatan keagamaan atau religi, misalnya pemujaan roh nenek moyang Zaman batu yang memiliki ciri-ciri tersebut di atas termasuk A. Zaman besi B. Paleolitikum C. Mesolitikum D. Neolitikum Atau E. Megalitikum Pembahasannya Zaman batu yang memiliki ciri-ciri tersebut di atas termasuk Megalitikum Atau zaman batu besar Bangunan Megalitikum ini terdapat di seluruh Indonesia Ada bangunan yang secara berkelompok dan terdiri dari berbagai tipe Dan ada yang berdiri sendiri Sedangkan jenis bangunan yang dibangun pada zaman Megalitikum atau zaman batu besar diantaranya Menhir, Dolmen, Sarcofagus, Punden berundak-undak, dan lain-lain Jadi jawabannya adalah E. Megalitikum Nomor 3 Berikut ini adalah penyebab dibubarkannya VOC Kecuali A. Banyak pengeluaran untuk biaya perang B. Banyaknya gaji yang harus dibayar C. Banyak pegawai VOC yang melakukan kecurangan dan korupsi D. Persekongkolan dengan raja-raja di Nusantara Atau E. Betambahnya persaingan dagang di Asia Pembahasannya Pada pertengahan abad ke-18 VOC mengalami kemunduran Karena beberapa sebab Sehingga dibubarkan Alasannya adalah sebagai berikut Pertama Banyak pegawai VOC yang melakukan kecurangan dan korupsi Kedua Banyak pengeluaran untuk biaya perang Ketiga Banyaknya gaji yang harus dibayar Keempat Pembayaran dividen atau keunggungan Keuntungan bagi pemegang saham Kelima Betambahnya persaingan dagang Asia Terutama Inggris dan Perancis Kenam Perubahan politik di Belanda Dengan berdirinya Republik Batavia 1795 Yang demokratis dan liberal Menganjurkan perdagangan bebas Jadi jawabannya adalah D. Persekongkolan dengan raja-raja di Nusantara Kerana dimintanya kecuali Nomor 4 Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh A. Kertanegara B. Radenwijaya C. Ken Arok D. Kertajaya Atau E. Tunggul Ametung Pembahasannya Kerajaan Singosari Mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara Tahun 1268-1292 Yang bergelar Maharaja Diraja Kertanegara Vikrama Darmut Tunggadewa Sedangkan Ken Arok Sebagai raja pertama Kerajaan Singosari Bergelar Seri Ranggah Rajasa Batara Sang Amur Wabumi Yang dinastinya bernama Dinasti Girindra Wangsa Atau Dinasti Kuturunan Siwa Jadi jawabannya adalah A. Kertanegara Nomor 5 Perpecahan Serikat Islam Terjadi karena adanya penyusupan paham sosialis komunis Pemimpin asas yang merendeskan sosialis komunis itu adalah Titik-titik A. Tan Malaka B. Haji Agus Salim C. Adimin Prawiro Dirjo D. Darsono Atau E. Semaun Pembahasannya Serikat Islam yang mengalami perkembangan pesat Kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner Paham ini disebarkan oleh H. J. F. M. Seneflit yang mendirikan organisasi ISDV pada tahun 1914 Dengan usaha yang baik mereka berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh muda Serikat Islam seperti Simaun, Darsono, Tarmok Tan Malaka dan Alimin Prawiro Dirjo Hal ini menyebabkan Serikat Islam pecah menjadi Serikat Islam putih yang dipimpin oleh Hos Cukru Aminoto dan Serikat Islam merah yang dipimpin oleh Semaun Serikat Islam merah inilah berandaskan asas sosialisme komunisme Jadi jawabannya adalah E. Semaun Nomor 6 Perjanjian Kadijati merupakan perjanjian antara A. Sepanyol dengan Portugis B. Belanda dengan Portugis C. Jepang dengan Belanda D. Jepang dengan Indonesia Atau E. Belanda dengan Indonesia Pembahasannya Karena sudah tidak mempunyai kekuatan dan pasukannya sudah tercerai berai Belanda terpaksa menerima perjanjian yang diberi nama Perjanjian Kadijati Perjanjian Kadijati merupakan perjanjian yang dilakukan di Kadijati, Subang, Jawa Barat Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Jepang mulai menjajah Indonesia Isi perjanjiannya adalah Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang Jadi jawabannya adalah C. Jepang dengan Belanda Nomor 7 Pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijojo kedua didukung oleh tiga partai besar pemenang pemilu 1955 Yaitu A. PNI Parkindo dan Masyumi B. Masyumi Gerindo dan PKI C. PNI Masyumi dan Muhammadiyah D. PNI Masyumi dan NU Atau E. NU Muhammadiyah dan PKI Pembahasannya Pemilu pertama tahun 1955 dilaksanakan pada masa Kabinet Purhanuddin Harhab Yang bertujuan memilih anggota DPR dan Konstituante Adapun yang menjadi empat besar partai pemenang pemilu tersebut adalah PNI Masyumi NU dan PKI Jadi jawabannya adalah D. PNI Masyumi dan NU Nomor 8 Perhatikan keterangan berikut Pertama, Ciaruteun Kedua, Kota Kapur Ketiga, Karangberahi Keempat, Tarangtuo Kelima, Kelura Prasasti yang memuat informasi tentang Kerajaan Sriwijaya adalah A. 2, 3 dan 4 B. 3, 4 dan 5 C. 1, 2 dan 4 D. 1, 3 dan 5 Atau E. 1, 2 dan 3 Pembahasannya Perasasti peninggalan Sriwijaya Pertama, Kedukan Bukit Ditemukan di Kedukan Bukit di tepi Sungai Talang Kedua, Talangtuo Ditemukan di sebelah barat kota Palembang Ketiga, Telagabatu Ditemukan di Telagabatu dekat Palembang Keempat, Kota Kapur Ditemukan di Pulau Bangka Kedima, Palas Pasemah Ditemukan di Lampung Keenam, Nalanda Ditemukan di India Ketujuh, Karangberahi Ditemukan di Jambi Dan kedelapan, Ligor Ditemukan di Malayu Jadi jawabannya adalah A. 2, 3 dan 4 Kota Kapur, Karangberahi Dan Talangtuo Nomor 9 Dalam konferensi pertama Gabungan Politik Indonesia Atau GAPI Pada tanggal 4 Juli 1939 Dicanangkan A. Indonesia Merdeka B. Indonesia Berparlemen C. Indonesia Raya D. Indonesia Bersatu Atau E. Indonesia Berbendera Merah Putih Pembahasannya Ditolaknya petisi Sutarjo Mengecewakan para pemimpin nasional Untuk mengatasi kekuatan nasional ini M. H. Tamerin Mencari jalan keluar Dan mendirikan organisasi baru Dengan mendirikan GAPI Pada tanggal 21 Mei 1939 Pada bulan September 1939 GAPI mengeluarkan pernyataan Yang dikenal dengan Manifest GAPI Dan Manifest GAPI Mengajak rakyat Indonesia dan Belanda Bekerjasama menghadapi bahaya rasisme Untuk itu rakyat Indonesia harus berparlemen Yang dipilih dari dan oleh rakyat Belanda menjawab tuntutan GAPI Dengan bentuk Komisi Usman Jadi jawabannya adalah B. Indonesia Berparlemen Nomor 10 Tujuan pemerintah kolonial Belanda Membangun Stofia, Oswia, dan AMS Di Indonesia adalah A. Rakyat Indonesia dapat melanjutkan pendidikannya Ketingkat lebih tinggi di negara Belanda B. Adanya tuntutan yang semakin kuat dari rakyat Indonesia C. Pemerintah kolonial Belanda Mempersiapkan rakyat Indonesia menghadapi abad boderan D. Pemerintah kolonial Belanda Mendapat simpati dari rakyat Indonesia Atau E. Pemerintah kolonial Belanda Mendapatkan tenaga terdidik yang siap bekerja Pada birokrasi dan perusahaan swasta barat Pembahasannya Tujuan pemerintah kolonial Belanda Membangun sekolah Stofia, Oswia, dan AMS Di Indonesia adalah Agar pemerintah kolonial Belanda Mendapatkan tenaga terdidik yang siap bekerja Pada birokrasi dan perusahaan swasta barat Hal ini dimaksudkan agar tenaga terdidik tersebut Dapat bekerja dengan gaji yang murah Sehingga pemerintah kolonial Belanda Tidak perlu mendatangkan tenaga terdidik Dari Belanda atau Eropa Di samping terlalu jauh Mereka juga harus digaji Yang jauh lebih mahal Jadi jawabannya adalah E. Pemerintah kolonial Belanda Mendapatkan tenaga terdidik yang siap bekerja Pada birokrasi dan perusahaan swasta barat Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Dan insyaallah kita akan berjumpa lagi Pada video-video pembahasan lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax